Halo guys, nama gue Andaru Kali ini gue akan nge-review tentang Senar-senar, senar-senar yang bagus Tarikan berapa aja sih, oke? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di bawah, jadi kelebihannya Kalau untuk penyenaran 2 simpul Itu pengerjaannya cepat Jadi customer gak terlalu menunggu lama Tapi kalau untuk kekurangannya Biasanya kalau untuk racket 2 simpul Bentuk kepala framenya itu Jadi agak lonjong Jadi bentuk racket tuh gak seperti aslinya Dan juga senar lebih cepat kendor Kalau untuk metode tarikan 4 simpul Itu dia terdapat 4 ikatan pada sisi racket Untuk tarikannya jadi dia lebih merata dan konsisten Atau tidak cepat kendor Tarikan 4 simpul biasanya lebih aman juga Kalau lumayan tiba-tiba racket lu putus Jadi dia karena terdapat 4 sisi Jadi dia gak bikin frame lu jadi cepat patah Kalau untuk kekurangannya untuk racket 4 simpul Itu biasanya pengerjaannya lebih lama Sekitar 30 sampai 35 menit Juga dia karena senarnya jadi semakin kencang Tarikannya merata Senarnya jadi lebih cepat putus Kalau untuk mengenai tarikan Kalau untuk normalnya untuk pemain standar menengah Kayak saya juga dan beberapa teman lain Itu biasanya antara tarikan 26, 27 sampai 28 Karena untuk kestabilan dan keakuratan pukulan Itu jadi lebih stabil Nah kalau untuk pemain pemula Itu saya rekomendasiin Menggunakan tarikan dari 22 sampai 25 aja Karena power lu jadi semakin bertambah Tapi memang kekurangannya di kontrol lu Jadi agak lebih susah Nah kalau untuk pemain yang pro Memang biasanya mereka menggunakan tarikan Dari 29 sampai 30 Karena biasanya pemain pro Tenaganya sudah kencang Smashnya juga udah tajam Jadi mereka mencari akurasi pukulan Tapi memang kelemahannya Kalau lu menggunakan racket yang Tidak ori atau palsu Kalau lu menggunakan tarikan itu Racket lu bisa patah Oke kalau untuk perbedaan milimeter pada senar Semakin tipis itu senar Kalau waktu diuji coba Itu pantulan lu akan semakin tajam Kontrol lu juga akurat Tapi senar jadi lebih cepat Lutus durabilitinya kurang Kalau untuk senar yang agak tebal Kayak BG65 Dia memang kekuatan lu menurun Smash lu, power lu menurun Tapi dia di durabiliti Atau ketahanan racketnya Jadi cukup bagus Oke kalau untuk tipe senar sendiri Selain Neonex yang pernah gua pakai Dan teman-teman Riva Esports pakai Lu mungkin bisa coba Victor VBS 63 Karena disitu Victor VBS 63 Mempunyai Akurat dan kontrol yang sangat baik Walaupun senarnya tipis Tapi dia durabilitinya cukup bagus Selain VBS 63 Mungkin lu bisa coba VBS 66 Nano Kalau gua pakai Pernah coba Feelnya mirip dengan BG66 Cuma dengan ketahanan Ketahanan senar itu Dia lebih baik Selain itu Kalau lu mau coba Yang harganya agak sedikit Moral Lu bisa coba Senar Protect Cross S66 Dia kelenturannya Kontrolnya lumayan Tapi memang kelemahannya Karena senarnya tipis Dia lebih cepat Mudah putus Oke Ketimpulannya Kalau bahwa jenis Ketebalan Dan perkuatan tarikan itu Memiliki fungsi tersendiri Tergantung dari penggunanya Untuk menyesuaikan Tipe permainan itu sendiri Oke guys Jangan lupa Kalau lu suka channel ini Lu bisa klik Like, comment, subscribe, and share Oke See you Sub indo by broth3rmax